Pemirsa Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur mencatat sedikitnya ada 15 kasus penyakit kusta di wilayah Tanjung Jabung Timur Bahkan dari jumlah kasus tersebut masih banyak yang diasingkan keluarganya Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi Dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JekTV Saya Yurita Melani undur diri selamat siang dan sampai jumpa JekTV Inspirasi Kita Beberapa penyakit menular ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dari hasil pengamatan Dinas Kesehatan setempat penyakit menular yang ditemukan di Kabupaten ini Yakni tuberkulosis atau TB paru, kusta, hepatitis, dan HIV-AIDS Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, R. Nawati mengatakan Kasus penyakit menular banyak ditemukan dan menjadi fokus perhatian pihaknya Dari pendataan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Penyakit kusta ini banyak ditemukan di Kecamatan Mendahara, Mendahara Ulu, dan Kecamatan Muara Sabak Timur Kebanyakan kasus penyakit kusta yang ditemukan sudah timbul kecacatan Sehingga perlu dilakukan perawatan maksimal dan khusus guna penyembuhan pasien yang mengidap penyakit tersebut Penderita penyakit kusta yang ditemukan ini rata-rata sudah dewasa dan berusia di atas 40 tahun Dengan adanya pendataan PSDK, pendataan keluarga Sehingga banyak ditemukan kasus kusta yang dimana masyarakat sekitar tidak tahu Karena orang bilang kasus kusta ini tidak dikecilkan di keluarga Tidak boleh keluar karena dianggap penyakit dibukan Dinas Kesehatan menemukan beberapa penderita kusta yang diasingkan keluarganya Penderita ditempatkan di ruangan tersendiri yang terpisah dari tempat tinggal keluarga Untuk jumlah kasus hingga bulan Desember 2021 ini tercatat ada 15 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri telah melakukan MOU Dengan rumah sakit khusus yang menangani penyakit kusta di Palembang Mengenai pengobatan, biaya dinyatakan gratis sesuai dengan program negara Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!